Oke guys, selamat datang kembali di mysmellow Balik lagi sama gue, hello Nah, kali ini gue bakalan ngasih tau ke kalian bahwa Guild Wars Cross Server sudah dimulai Dan disini guild gue Celestial S6 lagi melawan guild champ dari S5 Nah, disini gue akan melakukan Agak telat untuk nge-recordnya ya Karena gue lagi gak ada di rumah Dan ini hanya di-record langsung dari HP-nya Dan juga disini gue lagi kesel banget guys Karena ketika gue lagi di luar itu Sinyal gue itu jelek parah edan guys Dan seperti yang kalian lihat di gambar ya Dia itu kayak DC terus guys Menghubungkan, menghubungkan, menghubungkan Kayak gitu Jadi gue ketika warnanya itu Gak terlalu menikmati ya Karena sinyal gue itu buluk banget guys Nah, disini kita bakalan langsung aja loncat ya Ke hasil akhirnya Karena hasilnya adalah win guys Nah, ini dia Hasil akhirnya adalah win Guild Celestial menang melawan guild champ Dari S5 Ya, permainan guild dari S5 memang bagus guys Mantep juga ya Senang bisa war sama mereka Karena mereka orang yang sportif ya Kalau misalnya kalah Ya udah, menang Ya udah, gak ada yang toxic-toxic Kayak guild yang Ya, yang itulah ya Yang sebelah Dan setelah itu Kita bakalan langsung lanjut Ke guild war yang kedua Dan di war kedua ini Guild Celestial melawan Guild Shed Dark Shadow Dari S8 Guys Nah, disini sebenernya Gue jujur juga Nih lagi-lagi Sinyal gue itu Agak bermasalah ya Dan disini gue Digeplak sama R15-nya Sakit banget cok Gila emang Damagenya itu Gak ngotak sebenernya guys Dan Gue maju lagi nih kan Ini untuk awal-awal Sebenernya agak-agak Lumayan gimana gitu ya Gue Mau geplak kepala R15-nya itu Berat banget guys Si auroranya itu loh Tapi nanti Kita bakalan coba Geplak ya Pakai si karakter Zawyun nih Dan Kalau misalnya Dilihat dari Disini ya Sebenernya Kami sempat Ketinggalan sebentar Untuk Si dindingnya itu ya Dinding pertahanan ya Karena bisa lihat Disini adalah 94% Dibanding 98% Nah disini Gue jujur aja nih Gue bingung ya Karena di tengah itu Rame banget Dan numpuk Jadi satu Temen-temen Nah jadi ketika di tengah ini Gue cuman fokus aja Untuk Ngabisin skill satunya itu Agar bisa ngeluarin Efek stun Dan Ngeluarin ulti Agar Ngurangin HP mereka guys Walaupun disini Gue berkali-kali Itu Meninggoy ya Ya maklum lah Karena Gue ini kan player yang Free to play Jadi Untuk BR Memang ketinggalan banget Guys Gue masih di 1,7an Dimana yang lain itu Udah 2 jutaan 1,9an ya Mereka udah tinggi-tinggi Sehingga Gue ini Disini ketinggalan Dan juga Ditambah lagi Sinyal gue ini Agak nge-lag-nge-lag Gitu guys Nah disini Gue lagi ngebantai dulu nih Untuk si Pelontarnya ini lah Si Mesin tubruk lah ya Jadi jangan sampai Si mesin tubruk ini Nabrak dinding kita guys Nah Jadi intinya Disini kita itu harus Bertahan aja ya Kayak Kayak Kalau jaman SD itu Main benteng-benteng Kayak gitu guys Jadi Main benteng-benteng Kita harus Pertahanin benteng kita Agar jangan Sampai diserang orang Dan Yang bertahan Disampai dengan akhir Itu adalah Yang Menang Temen-temen Ya Jadi disini Kita hanya fokus Mempertahankan Defense juga Uh disini Tantar-tantar-tantar Kita bacok dulu nih Si Lemon nih Aduh 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 Demik sakit juga itu Si Dong Zhuo ya Oke kita bacok lagi guys Ini dari S8 ya Guild S8 guys Alias guild yang lebih muda Daripada S6 ya Dan Disini Gue lebih fokus untuk Hmm Tuh 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 Ngeluarin stone-nya aja lah guys Yang penting gue bisa Ngeluarin stone Dan Ngasih partisipasi Agar yang di tengah ini Ya tugas gue tuh di tengah Agar mereka gak ngejebolin Dari markasnya Di guild celestial guys Nah sekarang Disisa waktu Yang 3 menit lagi nih Kita sudah Unggul Dari segi Pertahanan defense ya 75% Dibanding dengan 53,6% Teman-teman Dan disini Sebenernya Kita sudah bisa Mulai santai Sebenernya ya Gak harus ngepush-ngepush lagi Tapi yang jelas Tetap harus Mempertahankan Defense yang di tengah Dan juga Jangan lupa Ngehit Boss elite Yang ada di tengah Agak ke kanan itu ya Itu bisa nambahin Poin juga ya Dan juga Hancurkan juga Pelontar Tubruk yang ini nih Jangan sampai dia Nembus pertahanan kita guys Karena nanti Bakalan disusul ini Defense nya Jadi sebenernya Yang gue lihat ya Dari guild war ini Sebenernya guild war itu Masih sama Kayak guild war yang Pada umumnya Terjadi ya Yang Seminggu 2 kali itu ya Kayak biasa Antar server Eh Di satu server ya Tapi disini Bedanya guild war yang dilakukan itu Adalah Antar server doang Jadi Gak ada yang spesial Selain Antar server Jadi misalnya Ini kan Antar server 5 6 7 Dan juga 8 Dia digabung Jadi satu Dan dibagi-bagi Berdasarkan kekuatan Dari guild sendiri ya Ada regu ultimate Regu puncak Dan regu elite Dan biasa Dan regu biasa ya Masih banyak tuh Gue udah lupa Pembagiannya Tapi disini yang gue liat Ya Ini kayak guild war biasa Ya Kayak menjalin silaturah Mila Antar guild ya Dan juga disini kan Bisa ngechat Untuk lintas server tuh Sehingga Ya kita bisa say hello Ke mereka Dan yang gue patut Ancungin jempol Dari guild ini adalah Baik dari yang War kita yang pertama ya Dengan war yang kedua ini Mereka sama-sama Sportif Dan gak ada yang Toxic guys Semuanya enjoy aja Permainan Karena ini hanya game Kalah dan menang Itu biasa ya Bukan berarti kita menang Kita harus bisa Ngejik orang-orang Terus juga kita harus Ngejik Ngata-ngatain orang-orang Kayak gitu Cupu 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 Kayak gitu Enggak Disini tuh hanya Have fun aja guys Dan kalau misalnya menang Ya itu anggap aja bonus Dan Good game Weplayed ya Untuk server S8 dan juga S5 S7 juga Walaupun kita gak ketemu S7 ya Kita cuma ketemu S5 sama S8 guys Oke Nah Pada akhirnya Guild kita menang Celestial Melawan S8 Yaitu Sea Dark Shadow Disini kita lihat MVP adalah Si Ling Ling Ini gila banteng Si Ling Ling ya Jadi dia Ganas banget Disini Sampai-sampai MVP Dan ini adalah Pembagiannya Ingat ya Di tangan-tangan permainan Tadi gue sering DC Jadi Partisipasi gue Ya jelek lah ya Gak bisa dilihat Bagus Sebenernya Tapi at least Gue ada kasih Kontribusi lah Untuk Guild War Kali ini guys Walaupun ya Sinyalnya agak-agak nyebelin ya Sehingga Nama gue Gak terpampang Di bagian Di depan Ya guys Nah disini Ada lelang Yang Memang Dikasih ya Dari orang-orang Yang menang guys Dan dari lelang ini Bakalan dikasih Hadiahnya Untuk masing-masing Orang guys Nah ini adalah hadiah Yang kita dapet Dari Guild War Ya Kayak biasa Hadiahnya Yang beda tadi adalah Hadiah yang bakalan Masuk ke dalam Rumah lelang Teman-teman Ya Ini Dapet frame Dan dapet Poin kontribusi Ya Semacam-macam Kayak gitu lah Ya Dan yang membuat Agak jengkel Disini adalah Nama gue Gak terpampang Disini Ya disini ada Ling-ling Ada Suji Ling-ling dapet dua Ya Serangan bantuan tertinggi Dan poin tertinggi Ada Suji Dengan kill yang terbanyak Ada kurlung Yaitu penguasa guild Dan juga ada Aduh Namanya gak bisa lihat nih Gue Gue sensor aja lah Ini orang Ini orang harusnya gak masuk Kedalam sini guys Tapi ternyata masuk nih Harusnya gue yang ada disini Tapi gue nge-lag Aduh Jadi Orang yang juara satu Di Guild War Cross Server Ini bakalan dipampang Disini guys Namanya Dan Bakalan bisa dilihat Banyak orang Itu aja sih Dapet hadiahnya juga Lebih bagus ya Dan disini untuk regu puncak Ya Avenger lawat rempek Gue gak tau menang atau enggak Terus ada regu raja Dan masih banyak regu lainnya Yang bertarung disini Ada regu elit juga ya Kayak gitu guys Kurang lebih itu aja Jangan lupa di like Comment Share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax